Gelandang Inter Milan, Davide Fratesi dipastikan tidak akan absen terlalu lama meskipun dirinya akan melewatkan laga menghadapi Roma. Menurut Sky Sport Italia, Fratesi akan pulih tepat waktu untuk pertandingan Inter berikutnya melawan Salernitana pada hari Jumat 16 Februari mendatang. Hal ini tentu akan menjadi dorongan besar bagi pelatih Simonin Zaghi mengingat Fratesi telah menjadi senjata ekstra, meskipun ia belum mendapatkan tempat sebagai starter secara reguler. Fratesi kerap diturunkan di babak kedua untuk menggantikan Barela atau Mkhitaryan guna menambah semburan energi di lini tengah. Mantan pemain Sassuolo tersebut sejauh ini telah berkontribusi dengan 4 gol dan 4 asis di semua kompetisi. Sang Gelandang bergabung dengan Inter pada musim panas lalu dengan status pinjaman yang berisi opsi kewajiban pembelian di akhir musim. Kapten legendaris Juventus, Alessandro Del Piero mengakui keunggulan Inter atas mantan klubnya saat Laga Derby de Italia kemarin. Meskipun hanya bisa menang tipis, namun La Beniamata tampil lebih unggul sejak awal pertandingan. Kemenangan tersebut membuat Inter berada di atas angin dalam persaingan Scudetto musim ini. Del Piero pun mengakui bahwa Inter membuktikan jika mereka layak mendapatkan tempat di puncak klasemen dengan penampilan solid melawan pasukan Max Allegri. Sepanjang pertandingan, Inter membuktikan bahwa mereka pantas meraih keunggulan di klasemen. Ujar Del Piero melalui FC Inter News. Nerazzurri pantas menang dari cara mereka bermain di lapangan dan atas peluang yang mereka ciptakan selama pertandingan. Inter tentu saja merupakan tim yang menampilkan permainan tingkat tinggi, seperti yang kita saksikan di final Liga Champion musim lalu. Nerazzurri jelas merupakan favorit meraih Scudetto dikarenakan mereka memiliki pemain-pemain hebat dengan kepribadian yang luar biasa. Namun di sisi lain, Juventus juga tentunya tidak akan menyerah, dan ini akan menjadi pertarungan yang ketat antara kedua rival hingga akhir musim. Tutup legenda Bian Connery tersebut. Agen asal Italia, Giocondo Martorelli membantah rumor yang mengaitkan kembalinya BP Marotta ke Juventus. Marotta saat ini menjabat sebagai CEO Inter dan baru-baru ini telah memperbarui kontraknya dengan klub hingga tahun 2027. Namun beberapa rumor yang beredar telah mengaitkan Marotta dengan kembalinya ke Juventus dalam beberapa hari terakhir. Akan tetapi Martorelli tidak melihat comeback seperti itu akan terwujud dalam waktu dekat, meskipun Marotta pernah menikmati masa yang gemilang bersama Bian Connery. Sang agen menegaskan bahwa Marotta sangat senang dengan perannya di Inter dan tidak ingin melakukan perubahan. Menurut saya, Marotta tidak akan kembali ke Juventus karena dia sangat bahagia di Inter. Ujar Martorelli kepada radio Bian Connera melalui FC Internews. Marotta saat ini bekerja di klub hebat di mana dia menorehkan prestasi luar biasa. Saya tidak berpikir dia akan melakukan comeback seperti ini. Terlebih lagi tugas kedua tidak pernah sesukses tugas yang pertama, dan inilah yang diajarkan sejarah kepada kita. Bagaimanapun, Marotta sama sekali tidak memiliki alasan untuk meninggalkan Inter, pungkas agen asal Italia tersebut. Mantan Direktur AC Milan, Massimiliano Mirabelli mengungkapkan versi yang sebenarnya dari transfer kontroversial bintang Inter Hakan Calhanoglu. Pria berusia 54 tahun itu bertanggung jawab atas transfer Rossoneri pada masa kepemimpinan mantan pemilik Milan asal China, Li Yonghong yang penuh gejolak. Mirabelli menghabiskan sekitar 200 juta euro untuk belanja pemain baru selama musim panas 2017 yang termasuk penandatanganan Calhanoglu dari Bayer Leverkusen. Pada tahun 2021, Sang Gelandang pindah ke Inter setelah kontraknya di Milan berakhir. Meski banyak yang percaya bahwa Calhanoglu menolak Rossoneri karena Inter memberikan tawaran yang sedikit lebih tinggi, namun Mirabelli mengklaim sebaliknya. Hakan meninggalkan Milan bukan karena demi uang. Ujar Mirabelli melalui FC Inter News Fans Milan sangat mengaguminya dan saat ini mereka beranggapan bahwa Hakan mengkhianati Rossoneri. Tetapi faktanya Milan lah yang tidak ingin mempertahankan Sang Gelandang. Hakan merupakan pemain yang sangat cerdas, dan hanya sedikit pemain di dunia yang memiliki sentuhan magis seperti dia. Saat ini Hakan adalah registra terbaik di dunia yang bisa membuat perbedaan. Saya masih sangat menyayanginya dan dia memanggil saya ayah karena saya sangat penting bagi karirnya, ayah dalam hal sepak bola. Kesenjangan antara Nerazzurri dan Rossoneri mungkin akan teratasi jika Hakan masih bertahan di Milan. Kemudian sekarang Rossoneri hanya bisa gigit jari dan menyesali keputusan mereka. Tutup mantan direktur olahraga Milan tersebut. Inter Milan, hingga saat ini belum menemukan kesepakatan terkait negosiasi pembaruan kontrak dengan striker mereka Lautaro Martinez. Agen Lautaro dikabarkan meminta gaji yang lebih besar daripada proposal yang ditawarkan oleh pihak klub. Menurut Gazeta dello Sport, Inter dan Lautaro telah melakukan pembicaraan mengenai kesepakatan baru selama beberapa bulan terakhir. Meskipun kedua belah pihak optimis akan mencapai kesepakatan dalam waktu dekat, namun masih ada kesenjangan antara usulan klub dan tuntutan sang striker. Laporan mencatat bahwa Inter telah menawarkan Lautaro kontrak baru senilai 8 juta euro bersih per musim plus bonus, sementara sang kapten menginginkan gaji 10 juta euro bersih per musim. Dengan demikian, pembicaraan akan berlanjut dalam beberapa minggu ke depan. Pertemuan berikutnya bisa digelar di Madrid pada bulan Maret mendatang ketika Inter menghadapi Atletico Madrid pada laga leg kedua babak 16 besar Liga Champion. Faktanya, agen Lautaro berkantor di ibu kota Spanyol sehingga perjalanan UCL mendatang dapat memberikan kesempatan sempurna bagi kedua pihak untuk duduk dan merampungkan kesepakatan. Kontrak sang kapten di Inter masih berlaku hingga Juni 2026, dan menurut Gazeta, Nerazzurri menghargai Lautaro sebesar 150 juta euro. Dua klub Liga Premier Inggris, Manchester United dan Aston Villa dikabarkan serius menginginkan Denzel Dumfries. Pemain berusia 27 tahun itu sejatinya memiliki kontrak yang masih berlaku hingga akhir bulan Juni 2025. Pihak klub telah mencoba menegosiasikan perpanjangan kontrak dengan agen Dumfries, namun masih terdapat jarak yang signifikan antara usulan klub dan tuntutan sang pemain. Oleh karena itu, Inter pun akan menjual back sayap kanan tersebut di musim panas mendatang untuk menghindari kehilangan jasanya secara gratis setahun kemudian. Manajemen sudah mendatangkan tajon bucanan yang akan diproyeksikan sebagai pewaris jangka panjang Dumfries. Pelatih Manchester United Eric Ten Hag menjadi tokoh utama yang sangat menginginkan kedatangan Dumfries di Old Trafford, meskipun masa depannya sendiri sebagai pelatih MU masih diragukan. Selain itu, Aston Villa belakangan ini muncul sebagai kandidat baru dalam perebutan jasa Dumfries. The Villains sedang menikmati musim yang luar biasa di Liga Premier dan saat ini bersaing untuk mengamankan tiket ke Liga Champion. Oleh karena itu, pelatih Aston Villa Unai Emery akan berusaha untuk lebih meningkatkan level skuadnya di musim panas mendatang, dan Dumfries dilaporkan menjadi salah satu nama dalam daftar target mereka. Meningkatnya minat terhadap Dumfries tentunya membuat Inter senang karena mereka berharap bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan sang pemain. Presiden Inter Milan, Stephen Zhang masih belum menyerah dengan situasi finansial klubnya dan ingin berjuang untuk mencapai kemajuan di dalam maupun di luar lapangan. Menurut Gazeta Dello Sport, Stephen Zhang masih berada di Tiongkok selama beberapa bulan terakhir untuk mengurus sejumlah bisnis termasuk yang berkaitan dengan klub. Sang Presiden kemungkinan besar tidak akan berada di Italia hingga dirinya bisa menyelesaikan masa depan Inter di balik layar. Bukan rahasia lagi bahwa Suning Group hampir kehabisan waktu untuk membiayai kembali hutang mereka kepada Awaktri Capital yang akan jatuh tempo dalam tiga bulan ke depan. Suning pada dasarnya memiliki tiga opsi mengingat mereka telah menjadikan klubnya sebagai jaminan atas pinjaman dari Awaktri. Opsi tersebut adalah membiayai kembali hutang mereka, menjual klub, atau merelakan kendali Inter berpindah ke tangan Awaktri jika gagal membayar pinjaman tersebut. Laporan mencatat bahwa pekerjaan Sang Presiden saat ini masih terfokus pada pencarian mitra untuk membiayai kembali hutang mereka kepada Awaktri Capital. Stephen Zhang meyakini bahwa masih ada masa depan bagi dirinya di klub sehingga ia akan berjuang untuk menyelesaikan pembiayaan kembali dalam beberapa minggu mendatang. Sementara di sisi lain, Nerazzurri sedang tampil ganas di atas lapangan sejauh musim ini dan berdiri kokoh di puncak klasemen. Dengan demikian, Stephen Zhang berharap ia bisa segera mengamankan masa depan di luar lapangan. Kemudian Sang Presiden akan kembali ke Italia dengan impian bisa menyaksikan timnya meraih bintang emas kedua di akhir musim. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi telah secara resmi mendapat hukuman dilarang mendampingi timnya untuk laga menghadapi Roma. Menurut FC Inter News, Sporting Justice di Italia telah mengonfirmasi bahwa Inzaghi akan dikenakan scoursing setelah mendapat kartu kuning ketika melawan Juventus kemarin. Sang pelatih menerima kartu kuning di babak kedua saat Inter unggul 1-0 dalam laga tersebut dan ini merupakan kartu kuning kelima yang di koleksi Inzaghi di Serie A sepanjang musim ini. Dengan demikian, Inzaghi tidak akan mendampingi timnya untuk laga tandang pada Sabtu depan ke ibu kota Italia dalam menghadapi Roma. Sementara itu, Sporting Justice juga mengonfirmasi denda sebesar 10.000 euro untuk Inter dan Juventus. Hal ini merupakan akibat dari insiden beberapa bom asap dan botol yang dilemparkan oleh penonton saat pertandingan berlangsung. Inter Milan akan memiliki lini serang dengan tampilan baru untuk musim depan dengan kehadiran Mehdi Taremi dan Valentin Carboni. Seperti yang dilansir gazeta.it, Nerazzurri sudah memiliki gambaran yang jelas tentang bagaimana mereka akan merombak lini serang untuk kampanye berikutnya. Satu hal yang terlihat cukup jelas adalah Lautaro Martinez dan Marcus Turam akan tetap menjadi pilihan utama. Keduanya sedang dalam performa yang luar biasa dengan telah mencetak 31 gol di semua kompetisi sejauh musim ini. Di sisi lain, opsi cadanganlah yang kurang memuaskan yakni Marco Arnautovic dan Alexis Sanchez. Kondisi tersebut membuat Inter akan merencanakan perbaikan untuk musim depan. Bagian penting dari rencana ini adalah upaya Nerazzurri untuk merekrut striker Porto Mehdi Taremi dengan status bebas transfer di musim panas mendatang. Inter telah mencapai kesepakatan dengan Taremi dan perwakilannya, serta mereka juga sudah memberitahu Porto mengenai fakta tersebut secara resmi. Oleh karena itu, jika tidak ada kejutan maka Taremi akan menjadi pemain Inter di musim depan. Sedangkan gelandang muda Valentin Carboni yang saat ini dipinjamkan ke Monza telah berhasil menembus starting eleven untuk pasukan Brian Zoli tersebut. Hal ini telah menarik minat transfer dari sejumlah klub di mana Inter telah menolak tawaran 20 juta euro dari Fiorentina. Dengan demikian, Carboni tampaknya akan mendapat tempat di tim utama Inter musim depan dikarenakan Sanchez dipastikan akan hengkang. Sedangkan Arnautovic mungkin masih bisa dipertahankan di squad demi kedalaman lini serang La Beniamata. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!